Intro Ada satu kisah Di zaman Rasulullah SAW Ketika itu Beliau berada di Madinah Dimana di dalam satu masjid Yang dihajir Di zaman Rasulullah SAW Ada salah seorang Ansara berasanya Kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ayyul Muminina Abba Wahaya Rasulullah Siapakah Mumin yang Paling utam Ayyul Muminina Abba Siapa itu Mumin yang paling utam Di dalam Rasulullah SAW Ada Mumin 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 Asmur hari ini, asmurah yang baik, wujudnya nanti seperti yang dihubungkan di dalam orang-orang orang-orang yang keras, yang hanya khusus masyarakat. Kemudian pertanyaan, sahabat-sahabat yang tentu, ayyur kumimina asmurah, 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 siapa orang kumimina yang keras? Siapa yang kira-kira Bapak mengadami kumimina yang keras? Aksharul Nilmojiriko. Akshar banyak, Nilmojiriko. Orang yang banyak banyak menginap kemasyarakat. Aksharul Nilmojiriko. Aksharul Nilmojiriko. 5 bari berkidasa. Orang yang paling baik, perkiapannya untuk mendapatkan kehidupan setelah kematian. orang yang berawasan di luar. Orang yang di luar. Orang yang keren. Atau kalau kalau dari orang yang ingin di pendidikan gelar yang tinggi, Itu bukan Orang yang cerdar Orang yang memiliki segala macam Bukan orang yang cerdar Tetapi orang yang cerdar Orang yang paling banyak persiapannya Dan Angsa rukilmotitrislo Paling banyak dia mengenai Tentang teman-teman Jadi dia lakukan Hatimu Dia menghisap dirinya Menghitung dirinya Dia mengevaluasi dirinya Dan Pak Bapak ada di video sekalian Punah teramat Ini lah waktu yang paling tepat Bagi kita untuk Melakukan Melatihan Evaluasi dirinya Kalau kita melakukan Evaluasi diri Itu artinya ada patokan Sama seperti dengan orang mengaudit Orang pemeriksa Ketika dia melakukan audit, ketika dia melakukan pemeriksaan Ada salah satu hajwa Yang menjadi harga suadah atau istopi Tadah ofensi prosedur Apa istopi kita atau madat? Tadah Tidak akan ringan kita mengucapkan stakwa Itu adalah menjalankan perintah Allah Dan meninggalkan kelarangan Allah Tidak akan meninggalkan kelarangan Allah Tetapi pernahkah kita bertanya Apakah perintah-perintah Allah Subhanahu wa sallam yang dilakukan nafiz Yang sudah kita raksanakan Dan apa juga perintah-perintah Allah Yang sudah kita ketahui dan tidak kita laksanakan Kita lakukan pengetahuan kepada diri kita Yang menerima perintah Allah 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 mengatakan Tidak akan mengatakan Apa yang ada di dalam hati kita Itu bisa dikata Oleh para pemeriksaan Yang ingin berlaku Tidak akan mengatakan Tidak akan mengatakan Tidak akan mengatakan Pemeriksaan baik Dan bisa dibiak tebal Dalam edisi slow motion Apa yang digerakkan ibu adalah Kontonori yang kita miliki Oleh karena itu Wabuk bapa dan ibu yang diri Yang diri yang berkata Tidak akan ada di dalam Tepat sekali Sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa sallam bagi kita Untuk membentuk maksum karimahnya Makanya dikatakan juga oleh Allah Dalam Quran Surah 533 Wajarihu Berdekirah Inilah al-firotin Di dalam mencari wakti roh Mencari rahmat Mencari aksuman Tuhan Berdekirah Karena apa yang dibilangkan Allah dikecerahkan Dan itu semuanya Semuanya Bapak-Bapak dan Dewi Akan kembali kepada kita Jangan pernah berpikir Kalau kita sudah memasuk Lebih dalam lagi untuk kita Bukan di luar kita itu membesarkan Allah Allah itu tidak besar Kita tidak perlu dibesar-besarkan Allah sudah besar Kita lakukan ini semua Agar dalam butuh Sebaikan diri kita sendiri Bahkan Allah sangat tahu Karena dengar sekali Kepada kita dibagi kurang Selegar kita sendiri Oleh karena itu Tuhan pada diri Lepas Tuhan Mari kita gunakan Rasa Tuhan Rasa Tuhan Untuk berbahasa Mengevaluasi diri kita Apakah kita termasuk Di dalam apa yang ditemukan Dari Rasa Tuhan tadi Mu'min yang utama Yang baik adalah orangnya Atau mu'min yang benar Itu semua terkulang Kepada diri kita sendiri Demikian yang sudah saya sampaikan Untuk dapat manfaat Billahi wabarakatuh Wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih